Hari ini kita berada di desa penjamban Kita hari ini akan mengekskavasi atau penelitian Di benteng peninggalan Jepang Yang berada di desa penjamban kecepatan cerita kabupaten pandai kelang Let's go Jadi benteng peninggalan Jepang ini Adalah pada masanya sebagai benteng pertahanan masa Jepang Ketika Belanda akan melakukan agresi militer kedua Kalau kita berkunjung ke benteng Jepang pada masa menjelang panen Ini sangat luar biasa sekali Padi-padi Di tengah-tengah hamparan sawahan Salah satu sudut desa penjamban kecepatan cerita kabupaten pandai kelang Menyimpan sebuah misteri sejarah Sebuah benteng yang terpendam di gundukan tanah Di pinggir pesawahan ini belum terungkap Siapa, apa, dan bagaimana Benteng ini terletak di tengah pesawahan Yang berjarak ke pantai Caringin kurang lebih satu kilometer Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi Kelompok sadar wisata Regen Boncel Desa Pejambin Mulai melakukan upaya pengungkapan sejarah dibalik keberadaan benteng ini Nah, kita sudah mendekat ke lokasi benteng peninggalan Jepang Tadi diceritakan bahwa benteng peninggalan Jepang ini adalah sebuah situs Yang dibangun pada masa Jepang Yang memiliki untuk benteng pertahanan Sekaligus persembunyian sentara Jepang Dengan berbekal cerita dari para orang tua Atau tradisi lisan masyarakat setempat Kami mengunjungi benteng ini Dengan harapan mendapatkan informasi yang lebih Untuk menjawab pertanyaan dibalik benteng bersejarah ini Apalagi kabarnya seringkali Para petani menemukan benda-benda yang diduga memiliki keterkaitan dengan keberadaan benteng ini Menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia Di sini masih ada tentara penjajah dari Jepang Yang mempertahankan kolonialismenya di sini Jadi benteng ini Menurut cerita masyarakat di sini Dari titik sana nanti Di pohon kelapa itu Sampai ke pantai sana Sekitar 10 km Itu Ada terowongan Jadi ketika Tentara Jepang memantau dari Arah pantai sana Melihat indikasi ada Serangan dari Beniter Belanda Maka melalui terowongan itu Mereka berlari ke sini Penelitian ini kami lakukan Merupakan Langkah awal Dari upaya pengungkapan sejarah Dan tentunya agar mendapatkan informasi yang lebih komprehensif Terkait Keberadaan benteng ini harus dilakukan eskapasi secara bersama-sama Dan tentunya dengan menghadirkan Tim peneliti atau ahli sejarah Akademisi Dan toko masyarakat setempat Dengan harapan nantinya ketika Sudah terungkapnya Di balik sejarah Benteng ini Maka Dilakukan Upaya konservasi Bahkan Lokasi Benteng ini Berpotensi menjadi Lokasi Destinasi Wisata Apalagi di desa ini Sudah memiliki Pok Darwis Atau kelompok sadar wisata Desa Pejambin Karena Benteng ini Terpendam Pada gundukan tanah Di tepi pesawahan Kami kesulitan Untuk melihat Bentuk Atau ukuran Dari benteng ini Secara utuh Kan tetapi Permukaan Atas dari benteng ini Berukuran Kurang lebih 2 x 3 meter Dengan lubang Di atasnya yang bisa Dituruni oleh Ukuran Manusia dewasa Dan di dalamnya Sisi kiri Kanan Juga terdapat Jendela Serta pintu Untuk Masuk ke dalam Ruangan lainnya Bahkan Menurut cerita Rakyat Setempat Bawasannya Benteng ini Memiliki ruangan Lain Yang Menyambungkan Ke Lautan Di desa Caringin Karena Benteng ini Diduga Merupakan Pertahanan Tentara Jepang Menjelang Kemerdekaan Indonesia Untuk Menghalau Pergerakan Kolonialis Belanda Yang ingin Mencoba Untuk Menjajah Kembali Cukup Dekat Dari lokasi Benteng Ini Terdapat Juga Situs Peninggalan Sejarah Yang Sangat Penting Bagi Sejarah Indonesia Yaitu Kuburan Dari Bupati Caringin Yang Bernama Atau Lebih Akrab Disebut Rejen Boncel Ini adalah Makom Atau Kuburan Bupati Caringin Dan Istrinya Pada Masa Kolonialis Belanda Selain Dua Kuburan Dari Bupati Caringin Dan Istrinya Di Komplek Pemakaman Ini Juga Terdapat Kuburan Atau Pusara Para Penggawa Kerajaan Atau Pemerintahan Kadipaten Caringin Pada Masa Pemerintahan Belanda Kan Tetapi Banyak Hal Yang Belum Terungkap Keterkaitan Dengan Sejarah Rejen Boncel Sebagai Bupati Caringin Pada Masa Kolonial Belanda Kelompok Sadar Wisata Rejen Boncel Desa Pejamben Kecematan Caritaka Bupaten Pandeglang Berharap Peninggalan Sejarah Baik Benteng Ataupun Komplek Pemakaman Rejen Boncel Ini Terus Dilakukan Penelitian Dan Pelestarian Agar Kita Dan Generasi Selanjutnya Tidak Kehilangan Dari Jejak Sejarah Para Pendahulu Terima kasih Telah Menyaksikan Video ini Salam Sang Petualang Sosial